Fumma alhamdulillah Senantiasa kita banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas segala limpahan, ni'mat, anugerah dan karunia Yang telah Allah berikan kepada kita semuanya Mudah-mudahan ni'mat dohir Allah sempurnakan dengan ni'mat batin Ni'mat dunia Allah sempurnakan dengan ni'mat akhirat Ni'mat panjang umur Sehat walafiat Allah sempurnakan dengan taufiq hidayah Allah sempurnakan dengan husnul khatimah Amin Ya Rabbal Alamin Beliau al-imam al-hadib Abdullah bin Alawi bin Muhammad al-Haddad Radiallahu tal'anahu wa aradha Wa nafa'an abihi wa bi'ulumihi fidda'araini amin Di dalam kitabnya Al-Wasaya Al-Nafiyah Beliau berwasiat kepada kita tentang dua hal Beliau berwasiat kepada kita tentang dua perkara Yang pertama Yang pertama Hendaknyalah kita Di dalam melakukan semua ibadah Apapun bentuk ibadahnya Untuk selalu Menghadirkan hatinya kita Karena memang Tolak ukur hasil atau manfaat dari ibadah yang kita lakukan Panen atau gak panen Diterima ataukah ditolak Manfaat ataukah tidak Itu tergantung dari ibadah hadirnya hadirnya hadir kita Ataukah tidak Tidak ada ibadah Kecuali Sasarannya selalu Perkara batin Kecuali Sasarannya selalu perkara hadir Contoh Sholat Yang disasar adalah khusyuk Sholat tapi gak khusyuk Maka gak diterima sholat Haji Yang dicari adalah ikhlas Kapan haji Tapi cuman sekedar cari titel Hanya ingin Dirubah panggilannya Dikasih undangan Ditulis nama Gak ada hanya Dibalik no Gak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Zakat Yang dicari loman Kalau loman pasti zakat Tapi kalau zakat Belum tentu Loman Gimana gambarannya orang zakat Tapi gak loman Ya Kadang-kadang dia kasih zakat Zakat fitrah Misalkan Berasnya yang jelek Jangan kan Orang lain Dia sendiri makan gak mau Oh Kalau untuk dia Warganya Oh Berasnya mahal Tapi kalau untuk Zakat fitrah Dimakan sama orang lain Berasnya ngelek Insya Allah Makanan kucingnya Lebih mahal Daripada beras yang dia Zakatin Ini zakat Tapi gak loman Puasa Puasa yang dicari Ketakwaan La'an lakum Tatakum Kita diwajibkan puasa Agar bertakwa Bertakwa itu urusan hati Urusan batin Membaca Al-Quran Yang dicari adalah Tadab durinya Yang dicari adalah Tadabur Semua ibadah Yang dicari adalah Yang disasar Yang menjadi target Adalah Hati Kenapa? Karena memang hati ini Adalah tempat Jatuhnya pandangannya Allah Tempat jatuhnya Pandangan Allah Kadang-kadang Orang sholat Dua rokaat Itu lebih Afdol Daripada mereka Yang sholat Empat rokaat Sholat sunnah Kenapa? Yang dua rokaat Lebih khusyuk Sholatnya Lebih anteng Daripada Yang sholat Empat rokaat Yang empat rokaat Cepet-cepetan Misalnya Yang empat rokaat Kepikiran Macem-macem Kepikiran judu Kepikiran hutang Kepikiran Masalah Misalnya Dua rokaat Lebih afdol Daripada empat rokaat Kenapa? Lebih khusyuk Hatinya lebih Hadir Daripada yang empat rokaat Karena itu Allah Menjatuhkan Pandangannya Itu kepada hati Allah itu Tidak memandang Jasadnya kita Allah itu Tidak memandang Fisiknya kita Hartanya kita Yang Allah Pandang adalah Hati-hatinya kita Itu yang pertama Kenapa kok hati Menjadi tempat Jatuhnya pandangan Allah Karena memang Ibadah itu Yang disasar adalah Hati Atau sebaliknya Kenapa sih Allah kok memandang hati Kok bukan memandang fisik Karena Ibadah itu Yang disasar adalah Hatinya Yang kedua Karena nanti Di akhirat Orang itu selamat Enggak selamat Bukan tergantung fisik Bukan tergantung harta Oh Yang sempurna fisiknya Masuk surga Enggak Oh Yang kaya Masuk surga Belum tentu Selamat Enggak selamatnya Kita nanti Di akhirat Itu tergantung Hatinya kita Selamat Apa enggak Kalau hati kita Selamat Selamat Akhiratnya kita Tapi kalau hati kita Harta Kecuali Orang-orang yang menghadap Kepada Allah Dengan hati yang bersih Hati yang selamat Baru anaknya mereka Manfaat Baru hartanya mereka Manfaat Jelas ini ya Kenapa Allah Kenapa Ibadah Yang disasar Adalah urusan hati Hati adalah Tolak ukur Bagaimana Allah Jatuhkan pandangannya Yang kedua Hati adalah Tolak ukur Keselamatan manusia Nanti ada di akhirat Orang itu bisa sakit Kita ini bisa Sakit Ada sakit Jasmaninya Tapi juga ada sakit Rohaninya Walaupun kita tahu Bahwa Tolak ukur Keselamatan kita Nanti di akhirat Bukan tergantung jasmani Tapi tergantung rohani Kenapa Kalau rohani kita sakit Enggak kita perbaiki Enggak kita sembuhkan Bahkan kalau rohani kita sakit Bahaya loh Akhiratnya kita Tore kanto Tore Tore kanto Engkud Faham ya Orang itu bisa Sakit Jasmaninya bisa sakit Rohaninya bisa Sakit Jelas ya Tapi kenapa sih Orang itu Kalau rohaninya sakit Batinya sakit Hatinya sakit Kok gak berusaha Dia untuk disembuhkan Padahal Kalau hatinya sakit Nanti akhirnya celaka Kalau hatinya sakit Bisa-bisa Solatnya dia Puasanya dia Zakatnya dia Hadinya Ibadinya kita Ditolak oleh Allah Semuanya Jelas ini ya Saya mau tanya Kalau gigi kita sakit Di jarno atau di waras Tentu Hai nasi padang sama salon pas makanya dia berusaha untuk menyembuhkan pertanyaannya akhirnya kita enggak enak lu kalau hatinya kita sakit kenapa enggak disembuhkan kenapa enggak dia berupaya hatinya sembuh sebagaimana dia berupaya jasadnya sembuh orang ini kalau badannya sakit kan makan enggak enak makanya dia kepingin sembuh biar makan enak kenapa sih orang itu kalau batinnya sakit enggak berusaha disembuhkan biar akhiratnya enak gitu harta keluar untuk sembuhnya jasmani makan waktu di rumah sakit harian mingguan untuk sembuhnya jasmani keluar kota bahkan kadang-kadang keluar negeri untuk sembuhnya jasmani kita hadir pengajian ini di bawah mingguan tahu atau kowe omai untuk sembuhnya hati tapi saya mau tanya isinya rumah sakit sama isinya pengajian singgir rumah sakit TV pakai badan di rumah sakit hatinya bisa jadi sakit juga. Tapi dia berusaha untuk menyembuhkan jasmaninya, kenapa gak berusaha untuk menyembuhkan hatinya. Itu gambaran. Kenapa? Karena orang lebih perhatian sama bohir. Daripada apa yang bati. Satu setiap ibadah, hadirkan hatinya kita. Majlis, sholawatan, hadirkan hatinya kita. Mendengarkan nasihat, hadirkan hatinya kita. Kenapa? Sekali lagi. Semua ibadah kita, sasarannya adalah hati. Sasarannya adalah hati. Jelas ini ya? Faham ini ya? Sholawat, hadirkan hati. Buktinya apa? Buktinya dalam maulidnya Simpud Doror mengatakan apa? Sholawat itu yang baik adalah sholawat yang sholawat ruhnya nyambung dengan yang disolawati. Rasulullah ada pun mulut hanya alat. Tapi hati ini loh. Harus ada koneksi dengan Rasulullah. Ruh ini loh. Harus nyambung sama Nabi. Itu sholawat yang manfaat. Itu sholawat yang bisa membuat kita jumpa sama Nabi. dua orang pun sekali. Sholawatnya masih sama Ibisan. Sholawatnya mungkin sepuluh kali. Tapi nyambung hatinya. Terus dibiasakan seperti itu. Sambung. Lagi tadi berapa kali majlis hadir? Berapa kali sholawat terucap? Nyambung sama Nabi. Mimpi sama Nabi. Enggak. Kenapa? Berapa kali hadir? Kita rusak. Kita kencing itu majlis dengan tidak hadirnya hatinya kita. Akhirnya sholawat itu kurang bermanfaat. Tetap ada manfaatnya. Tapi kurang bermanfaat. Orang kalau sholawatnya manfaat Manfaat daripada ikatan batik kita dengan Nabi. Cintanya kita kepada Nabi akan masuk dalam sanubari jinnah. Orang yang merasakan manfaat daripada sholawatnya dia akan mengikuti sunahnya Nabi. Akan mimpi dengan Nabi. Enggak bisa enggak nyantol sama Nabi. Keluar masuk masjid mikir Nabi kalau keluar masuk masjid bagaimana? Dia kalau mau tidur mikir Nabi kalau tidur bagaimana? Dia kalau mau makan minum dia mikir Nabi kalau makan bagaimana? Kalau minum bagaimana? Semua keberian badannya Nabi wah nyantol. Kenapa? Sholawatnya manfaat. Sehingga ikatan batik ikatan emosional. Sehingga cintanya dia sama Nabi masuk dalam sanubari. Oh kalau sudah begitu tertanam keterikatan batik dia ada mana sama Nabi? Cintanya dia sama Nabi? Wah pikirannya tidak bisa lepas tidak bisa lepas daripada Nabi dan yang kedua kalau sholawatnya manfaat wa yuktabu bi'ina yatillahi fi'isbidiyah nanti akhir dicatat sebagai rombongannya Nabi asal kapan kita sholawat rukunya kita sambung batin kita sambung ikatan emosional kita nyambung cintanya kita nyambung ada pun lisan kapan kita berdikir wasilah alat itu semuanya alat sama ketika kita mendengarkan nasihat seperti sekarang telinga ini hanya alat bukan sasaran kalau telinga ini sasaran ya cerama depannya gajah lebih manfaat oh telinga kupingnya lebih gede cerama depannya kelinci lebih manfaat kenapa? oh telinganya lebih panjang daripada manusia tapi karena telinga bukan sasaran hanya sekitar alat hati adalah sasaran maka tentu cerama depan manusia lebih manfaat daripada cerama depannya gajah kelinci hadir hatinya makanya jangan kan jangan kan apa ya bicara tentang dunia ketika nasihat disampaikan jangan kan ketika kita itu mendengarkan nasihat bicara tentang dunia kadang-kadang cerama pas arema main waduh cobaan buat saya di tiga drosri ini kadang-kadang sumpah ada kebalin nah saya pernah cerama di tinggal drosri ini enak cerama jerit kok kok aku garung lalu kok ngomong sampai buru di tinggal waduh 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 manfaat satu nasihat tergantung hadirnya hati kita sering gak dengerkan nasihat sering tapi belum tentu manfaat buktinya apa ya buktinya kita sering dengerkan nasihat tapi ada yang bisa ngasih manfaat kenapa mungkin dengerkan tapi hatinya gak telinganya denger hatinya tuli sehingga pulang gak dapat manfaat daripada nasihat tersebut jangan kan bicara tentang dunia jangan kan ngomong soal bal-balan kapan dengerkan cerama hadir pengajian muter tas bedo aku ada yang ngomong saya mau tanya muter tas bedo manfaat apa berpahala berpahala pahala berpahala mata ibadah tapi ada ibadah kalau sudah dengerkan cerama nilainya kita ini bukan kalau depan orang nilainya kita itu kalau sendirian kayak majelis muter tas masih apa cerama muter tas kapan diri ada muter apa tas enggak itu gambarannya bukan kita di depan manusia ketika dengerkan cerama ketika kita mendengarkan khutbah ketika kita mendengarkan nasehat bukan pikir yang lebih autor dengerkan nasehat tadi kenapa kenapa karena yang namanya hati ini kalau sudah sibuk dengan manfaatnya zikir nur anwar daripada zikir maka akan kurang bermanfaat baginya nur atau manfaat daripada ilmu agama ini gelas contoh ya ini gelas isinya jahe kira-kira kalau sudah kadung bisa diisi kopi bisa diisi te hati juga begitu sesuatu yang kalau sudah sibuk enggak bisa ditambah kesibukan dengan kesibukan yang lain hati kalau sudah sibuk dengan pikirnya maka manfaat daripada nur ilmu agama enggak akan masuk jelas ini ya pernah diceritakan di zaman al-habib Muhammad minadur salhabsy al-habib Muhammad minadur salhabsy ini muridnya himbali al-habsy beliau ini yang ngeluarkan ahibu bakar ngeresik dari khaluatnya 15 tahun termasuk gurunya ahibu bakar ini meninggal di bubah Ampel Surabaya walhasil pernah beliau ceramah masih ilmu agama ada santrinya itu mutekas ditanya sama beliau saya mau tanya saya ini dalam kebaikan atau dalam keburukan kalau saya dalam kebaikan kenapa kamu enggak bergabung sama kamu sama-sama kami tapi kalau saya dalam keadaan kebunuhan kenapa kamu enggak amar ma'ruf nahi mungkar kepada kami dijawab ya habib diantum dalam kebaikan lalu ngantum menyampaikan ilmu agama kenapa kamu enggak bergabung kalau gitu sama aku ya ini hadir enggak sasaran nasihat bukan hadir jasadnya kamu hadir enggak ruhnya kamu saya mau tanya emangnya denger kenasih tanpa gemuk kita kalau sakit denger kenas saya terus waras bukan manfaat secara yasmani tapi manfaat secara rohani lah kalau rohaninya enggak hadir enggak manfaat walaupun jasadnya hadir jelas nih bukan berarti pikir itu enggak manfaat manfaat tapi ada yang lebih manfaat misal kalau saya seneng kopi misal contoh diganti saya seneng kopi kadung jahe orang sudah sibuk sehingga apa yang lebih manfaat dari dia itu ilmu agama enggak masuk kadung salah dikira coba diatur ini kalau 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 dibisah dibisah duduknya dibisah enggak bisa ayo ayo duduknya dibisah jangan kumpul begitu akhirnya playgroup lagi ayo yang nganteng duduk yang nganteng ngadep sini ngadep sini ngadep sini semuanya duduk depan sini 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 ayo duduk depan sini sini oke 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 orang itu punya satu hati atau dua hati dalam jasad satu kalau orang punya dua hati dikira hati yang A untuk dikir hati yang B untuk ceramah masalah orang itu punya satu hati lebih kadang-kadang orang banta dikir itu kan pakai mulut denger kenceramakan pakai telinga ini salah pahamnya kan saya katakan dari awal telinga mulut telinga untuk denger kenceramakan itu alat mulut untuk zikir itu adalah alat sasarannya tetap satu apa hati yang penting sasarannya bukan alatnya alatnya memang berjumlah tapi yang namanya sasaran hati tunggal lah kalau sudah hati disibuk dengan zikir gak bisa masuk yang lain khutbah jumat khutbah sudah naik di atas mimbar nyampe penceramah innalhamdulillah na'hamadhu wa nasta'in wa nasta'firuhu takko si jingung telat sholat dia kadang-kadang gara-gara rokok salah kencerta lati kadang-kadang ujian jadi ustaz zaman sekarang ujian temen saya pernah khutbah di satu tempat gak tahu jadi masjid gak terlalu besar ya sampai pintu inilah tapi masjid gak terlalu gede di luar itu rokok coba 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 dijeru masjid mudun kan yang dihina saya masjidnya di job baru Allah makfir baru dibatahin ini macam-macam macam-macam mending ditinggal turu karuan di mali tinggal rokok harap aduh dan khut itu gak boleh tolak-tolek khutib khutib menjaga kewibawaan itu tegang gak tuding-tuding beda sama ceramah begitu makanya kadang-kadang ada orang ceramahnya enak khutib adang-kadang kok tegang ada adab-adab ada sunnah-sunnah yang harus dia jaga kalau tolak-tolek tunjuk-tunjuk misalkan mencak-mencak tangannya enggak walhasil khutib kalau sudah naik di atas menyampaikan matahari khutbah orang itu kalau datang terlambat boleh sholat dua rokat lebih dari dua rokat gak boleh kenapa ilmu agama lebih penting daripada sholatnya kamu dua rokat gak apa-apa itu pun cukup yang wajib-wajibnya kamu laksanakan rokatin cukup dua rokat yang wajib selesai sateha rokat subhanallah itu subhanallah iya sujud subhanallah subhanallah aduk subhanallah sujud subhanallah lunggu subhanallah terus begitu spokasi wajib setelah itu durur manis salamualaikum warahmatullahi salamualaikum warahmatullahi lunggu sini kadang-kadang orang kan enggak mahalisalam nambah mana orang rokat haram hukumnya dosain ini kalau orang beramal gak pakai ilmu gitu akhirnya makanya saya kata kenapa dua rokat dari orang yang berilmu itu lebih daripada orang yang sholatnya empat rokat tadi gak pakai ilmu keliru salah kapal akhirnya pertanyaan sholat kok haram karena khutbah sedang disampaikan ilmu agama sedang disampaikan jelas jadi ya lihat bagaimana hati itu menjadi tolak ukur daripada diterima atau diterimanya amal manfaat ataukah tidaknya yang namanya satu nasihat karena itu Allah berfirman perintah nasihat peringatan itu manfaat kepada orang yang hatinya orang yang hatinya hidup pernah al-habib abdurrahman al-masyuruh ulama kenamaan zaman dulu dia ngajar ada saat ini mutat tasbek langsung disauh sehat langsung disauh langsung kalau sudah disampaikan apa yang lebih aktor jangan sibuk sama sesuatu yang tidak lebih aktor walaupun ada manfaatnya walaupun ada manfaatnya untung beliau gak hidup zamannya kita hidup zamannya kita mungkin beliau kalau sudah cerama waduh pecah tapi begini ini nasihat buat kita jangan kalau melihat ada orang lain misalkan cerama kemudian melihat sibuk HP kadang-kadang dia sibuk dengan HP mungkin ada urusan lebih penting juga mungkin dipanggil ibunya mungkin urusan yang darurat di rumah ini ilmu bukan nyerang orang lain saya mau tanya kita kapan sakit kita punya obat memangnya kalau obat ini minum orang lain kita sembuh sama ilmu ini manfaat bukan orang lain ilmu ini manfaat kalau diamalkan dirinya sendiri begitu jelas ini jadi kadang-kadang orang nyampaikan begini keluruh makannya tahu cuman kewakmu ini kok di lorong kok di lorong di lorong kadang-kadang orang dapet ilmu kayak dapet keluruh tapi gitu kadang-kadang padahal awal di tembak sini tulang barang kadang-kadang jangan sudan pokoknya ini ilmu untuk kita kunkel hp ternyata nyatet nyatet wah misalkan dia memang kebiasa nyatet di hp biar terkumpul jadi buka enak kalau buku beli habis kadang-kadang rusak ini kalau hp enak dipindah enak ini ilmu untuk kita bingung dia kadang-kadang nyampe yang begini ada yang sikut-sikutan di sikut-sikutan di sikut-sikutan di sikut-sikutan di sikut-sikutan sikut-sikutan ilmu gitu jangan ilmu itu kita manfaatnya untuk kita bukan kalau disampaikan orang lain kita dapat manfaatnya iya itu kalau dakwah iya tapi kalau nyalakan orang lain itu gimana itu 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 hadirin sekali nama di Allah subhanahu subhanahu wa ta'ala ada dua hal seperti yang saya sampaikan yang pertama adalah hadirin hati dalam ibadah yang kedua sebetulnya tentang murahkobah bagaimana kita selalu merasa dikontrol oleh Allah subhanahu wa ta'ala insya Allah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang ini sekaligus penutupan mungkin bulan depan bulan bulan depan penutupan sebelum Ramadan betul kan syakban ini penting juga penutupan syakban sebelum Ramadan itu penting masalah bagaimana kita merasa diawasi kadang-kadang orang puasa ya cuman lapar tapi matanya maksiat mulutnya maksiat kenapa anda merasa diawasi anda kerja diawasi sama bos dipendelangi kira-kira beres beres insya Allah dari rumah mari kenapa ya apa bos dipendelangi sama kita memangnya gak dipendelangi sama Allah kapan Allah tidak melihat kita itu kapan kita bisa sembunyi lari dari Allah itu kapan karena itu selalu merasa diawasi itu juga penting untuk meningkatkan kualitas ibadahnya kita yang tidak menutup kemungkinan kalau Allah kasih panjang umur kita ketemu dengan bulan Ramadhan mudah-mudahan puasa besok itu lebih berkualitas lebih berkualitas daripada puasa kita kemarin-kemarin maka untuk meningkatkan kualitas ibadah kita selalu merasa diawasi Allah itu penting nah monggahu alam sebelumnya saya mohon maafin itu semua hadirin hadirat semua ashab masjilis alikhwan saya berapa kali ini sudah kita ketemu gak pernah sempurna saya duduk disini oh